Ya pemirsa dalam kasus merintangi penyidikan kejari Tanjung Jabung Timur, Tengku Ardiansyah, mantan penasihat hukum Nurholis dalam putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum maupun terdakwa. Sesuai putusan panding, Tengku difonis 3 tahun kurunga penjara. Sebelumnya, pada 29 Agustus 2022, Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim anggota Yovistian, Hakim anggota Ad Hoc Bernat Penjahitan, menyatakan Tengku Ardiansyah, selaku pengacara mantan ketua KPU Tanjung Jabung Timur, terbukti bersalah sebagaimana dakwaan JPU Pasal 21 Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tengku difonis 3 tahun penjara dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 20 penjara. Tindakan tersebut dilakukan Tengku saat menjadi kuasa hukum mantan ketua KPU Tanjung Jabung Timur Nurholis, pada masa-masa awal penyelidikan kasus korupsi di lembaga tersebut. Pada 6 Maret 2023, Humas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni membenarkan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum maupun terdakwa. Perkara Tengku Ardiansyah, nomor perkara 226, yang mana terhadap putusan kasasi, di sini adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi maupun dari penuntut umum. Artinya kembali ke putusan pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi yang mana menyatakan terakhwa Tengku terbukti secara sama yang kita bersalah sebagaimana dalam dakwaan tersebut, yang mana putusan banding tersebut menguatkan putusan pengadilan negeri. Iqbal Jek TV melaporkan